Baru bangun Gue juga sih sebenernya pagi ini tuh baru bangun karena Semalem agak tidurnya agak lat Lo kok tumben sih? Agak lat juga Seru deh hidup gue kemarin Apa yang terjadi Aya Naon? Cek Ida kutu masai Cekokom, itu Cekokom Apa yang terjadi Aya Naon? Atau Cek Ida Necing till the day I die Cek Ida kusuma Kamu minum oat milk kayak anak jaman sekarang Kalo oat itu gak usah diminum tapi dioles di badan Jauh lebih berhasiat loh Seperti hydrating cream dari Clarence Kan ada oatnya ya Bagus buat kulit Tapi gue tuh baru tau loh Gara-gara si Clarence hydrating cream Bahwa oat itu ternyata bagus untuk melembabkan kulit Gue baru tau Gue juga Iya kan? Ternyata loh khasiatnya Luar biasa Melembabkan ya Dan ini kayaknya Benar Oca Oca langsung bilang Ih mantep banget Kak Dave Oca Mau nanya Udah check out belum? Check out dulu Belum mantep kalo kamu belum check out di toko ijo Gitu 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 ya say Kenapa hari lu kemarin menarik tuh kenapa? Gue kemarin driver gue gak masuk sakit Merknya apa gak kebaca Clarence? Oh Iya 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 Jadi taruhnya disini yang Iya Iya Gini Gini ya Keliatan gak kalo gini? Yolah banget Terus muka gue gak keliatan Iya Kemarin driver gue sakit bok Jadi Gue kemarin seharian tuh Driverless Terus Oh ini lu nyetir? Enggak Gue gak nyetir Gue naik taksi lah Sementara rute gue tuh kemarin lumayan Vavavum gitu Mulai dari Gue kemarin ke kantor Phonix kan Di tendean Abis itu gue mesti ke BSD Wuh Kebayang gak lo? Nah Mulai Lo ke distract Begitu dibilang tulisan gak keliatan Lo sibuk Ya Abis katanya kedeketan Gak kebaca Aku tuh jadi bingung Aku tuh pengen memuaskan semua orang Ingat kak Kamu itu bukan coklat Yang bisa memuaskan semua orang Ini juga ya Clarence juga ya Ininya biru Tulisannya putih Buat kayak mata-mata kayak kita Gini tuh gak bisa kebaca Jangan mulai-mulai Orang diatur hidupnya Itu juga Lo gak Lo gak perlu Menyenangkan semua orang Dan lo juga gak bisa Menyenangkan semua orang Itu adalah Quote yang aku dapat Dari temen aku Ketika kemarin Kita kumpul-kumpul Makan malam Di rumahnya Nuri Bener kan Karena lo bukan coklat Lo gak akan bisa memuaskan semua orang Gitu By the way Gue mau salam dulu Buat Mas Randy Mas Randy suka dengerin kita Klien gue di BSD kemarin Gue gak perlu sebut dia Dari mana kerjanya Tapi dia bilang Aku tuh tiap pagi Berangkat ke kantor Aku taruh Handphone aku Aku hubungin ke bluetooth Terus aku dengerin kalian Mas Randy Kalau setiap pagi Anda berhubungan dengan bluetooth Kapan kira-kira Akan berhubungan dengan saya Gak gitu Cara mainnya Gak gitu cara mainnya Brother Brother Kemarin ya Gue baru posting tuh di tiktok gue ya Gue bikin kayak montage video gitu Gue ketemu temen gue Michael sama Nuri Sugirin Gue main ke rumah mereka di Bintaro Iya Kita remake foto kita Terakhir kita foto bareng itu Di sebuah cafe 2012 Iya Sekarang 2023 Oh my god It's been like 10 years more Oke Iya Dan gue tuh baru tau ya Sudah lama sekali kita tidak bertemu Ada pandemi Ada sakit jantung Ada mobil ilang Ada mobil kehilangan Ada anak udah pindah ke New York Ada anak pacaran Anak putus Anak pokoknya udah So many happening stuff Gue baru tau ya bok Kalo ternyata Nuri itu Juga Termasuk salah satu pendengar Dan penonton Podcast Yolo Dia itu sampe bela-belain Beli Android loh Karena sempet gak bisa nonton Di tip-tip Yolo itu Pake handphone Eh pake iPhone Jadi Sengaja beli Android Iwet Bentar bentar Sorry sorry Randy ini tadi gue bilang Nger Yolo apa denger kita Siaran pagi Dengar kita siaran pagi Oh yaudah oke oke Gue takut salah Dia soalnya dengerin kita siaran pagi Terus Kalau Nuri dengerin siaran pagi Apa dengerin Yolo Enggak Dia dengerin Yolo Dia dengerin Yolo Pendengar Yolo Iya Asik Terima kasih banyak Yang sudah menjadi Supporter Supporter kita Sudah mendengarkan kita Setiap pagi Atau mungkin lewat Yolo Atau lewat siaran pagi kita di TikTok Thank you ya Yes betul Yolo bisa didengarkan di Spotify Tapi bisa ditonton juga Di Tip-Tip Tip-Tip itu gak bisa ditonton di iPhone Wet Bisa Oh sekarang udah bisa ya Bisa Bisa Kita juga Kita juga dimonitor Kalo sama teman-teman Dari Tip-Tip Oh iya Nuri gak pernah bangun pagi Katanya iya So last night i learn Bahwa I miss my friends Satu Dua Bahwa temen gue Nuri Itu jago masak Ya Tiga Bahwa Rubicon itu Ternyata mobil mahal ya Status itu Status Gua tuh gak tau Kalo Gua tau Rubicon mobil mewah Tapi gua gak tau Itu semahal itu Semahal itu Semahal itu Siapa yang mobil Dibeliin Rubicon Michael dong Oh Nuri pake apa mobilnya Jangan ngitung harta orang Rubicon kecil Ada Suzuki Jimny Oh iya Iya bener-bener Ada Suzuki Jimny Itu lucu banget Iya Istrinya dibeliin Rubicon kecil Pinter ya Michael itu suami bijaksana Istrinya dibeliin Rubicon kecil Istrinya happy Gitu Oh Mike Aku dikasih ini Rubicon kecil Iya I love you Aku boleh beli Rubicon yang gede gak Gitu katanya Itu taktik laki-laki banget ya Tapi Tapi itu susah loh Dapet Rubicon kecil itu Inden kalo gua gak salah Masa? Iya Jadi Jadi ngantrinya lama banget gitu Katanya begitu Gue punya pertanyaan buat lo Ini adalah dua diskusi dari obrolan gue semalam Bersama teman-teman gue Tentu saja Tentu saja kita adalah gen X Iya Nuri sama Michael itu pasangan suami istri punya rumah di Bintaro Iya Anak-anak mereka sekolah di Amerika Di New York Iya Sekarang Anak-anaknya Kayanya sudah memutuskan untuk tinggal di New York Oke Sehingga Nuri sama Michael Kayak pengen menjual rumah mereka Karena it's getting too big for them Iya Pemertuanya sudah meninggal Pembantunya Supirnya COVID kemarin meninggal Jadi kayak It's a hassle aja Untuk berdua Untuk di maintain Iya Terus kita jadi ngobrol Rupanya anak-anak gen Z sekarang Gen Z sekarang Itu tuh Beberapa tuh tidak merasa bahwa Di warisi rumah Punya rumah dari orang tua Adalah hal yang Menyenangkan dalam hidup mereka Mereka gak merasa bahwa Punya rumah itu It's a necessity Terus You know Jadi kayak Para orang tua ya Para orang tua tuh jadi mikirkan Ivy juga punya anak Mereka tuh jadi mikir Jadi kita itu Bersusah payah Pengen beli rumah Terus berpikiran bahwa Rumah pengen diwarisin buat anak Ini udahlah kita simpen-simpen Dibela-belain lah buat anak Kayaknya Udah gak applicable ya Buat zaman sekarang ya Tuh kayaknya Mas Yusa Mas C.A.W. Ya Mendingan dipikirin Anda meninggalkan legacy apa Dalam hidup Daripada sibuk nanya-nanya Kalau Kalau yang gue tau Kalau gak salah ya Memang si Mulai dari Millenials Tapi millenials muda ya Bukan kayak Gue kan millenials tua tuh Di awal millenials Kalau gue Mereka itu Konon memang Tidak Tidak terlalu Ingin punya rumah Bahkan Ada juga yang Tidak ingin Punya kendaraan Karena buat mereka Itu adalah Kayak semacam beban Makanya Gak heran Kemudian Sekarang banyak sekali Campaign Yang justru Mengarahkan Orang untuk Membeli rumah Nah itu Sekarang gue mau tanya Ini ke teman-teman Yang pada dengerin Siaran pagi kita nih Kan teman-teman Kayaknya genzet ya Iya Genzet ya Millenials genzet lah Ini kebanyakan Millenials genzet ya Teman-teman sekalian ya Yang menyimak Duet siaran pagi Iya Jangan pikirin Gak bisanya Kan ada yang bilang Gak bisa beli rumah Tapi pikirin Pengen apa enggak Gue pengen tau Pengen punya rumah Apa enggak Pengen beli rumah Apa enggak Iya Gue lagi mikir Iya sih Bener Itu aja pertanyaan Gue tadi mikir Oh pengen 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 Oh Pengen Nah Ternyata yang jawab Enggak Cuman satu Si dua Gue baru liat Yang jawab Enggak pengen Pengen Nah Ajo bilang Akhirnya pengen Dan baru micil Di umur 40 Cuman dua loh Yang gak pengen Wet Iya Cuman gue gak tau ya Tiga Gue tuh sempet Sempet bikin surveinya Waktu itu Tapi bilangnya adalah memang Awal-awal dulu bilang Mereka gak Gak terlalu kepingin Lima Lima loh yang pengen Lima Lima Misalnya gak pengen Lima yang gak pengen Oh lima yang gak pengen Tuh Oke Kalau Yang pengen nih ya Apakah kalian sudah menikah Nah Tuh Karena menurut Menurut nalar gue Rata-rata orang yang Tuh kan sudah Yang pada udah menikah Tuh pengen punya rumah Belom 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 Single Sudah Sudah Belom 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 Oh seimbang Wet Hmm Pegawai statistik Gak tapi Tapi ini loh Kayak Kayak misalnya gini ya Lo tau bank BTN kan ya Tau Bank BTN tuh bikin campaign Bahwa Mereka itu Kan BTN itu memang identik Dengan rumah kan Bank Tabungan Negara Mereka bikin campaignnya tuh Adalah hidup Bukan untuk hanya hari ini Oh Itu intinya tuh Untuk nyolek Para milenial Bahwa Lo gak hidup Untuk hari ini doang Jack gitu Iya Karena kan gitu ya Karena kan mereka Tidak Gak 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 memikirkan untuk punya rumah Gak memikirkan untuk punya kendaraan Karena mereka pikir While I live for For today Yolo banget kan You only live now kan You only live once kan Jadi mereka berpikiran seperti itu Sehingga yaudah Gue punya uang sekarang Gue habisin sekarang Gue punya Gue punya apa yang gue punya sekarang Selesaikan sekarang Perkara besok Ya tinggal besok nanti Gitu Makanya terus kemudian BTN bikin campaign itu Gitu Ada yang bilang katanya Ada yang udah loan Apa Bang BTN Syariah Dan tahun depan lunas Hebat ya Dan beberapa meninggalkan kolom komentar ya So proud of you Gak pengen kawin Tapi tetep pengen punya rumah Ya 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 Tapi Gue gak tau Apakah mungkin ini Ini Sudah berubah ya Karena gue Kalau di timeline gue sih sekarang Temen-temen gue Atau Atau gue follow orang-orang Yang ada di timeline gue Yang milenial-milenial muda Itu udah mulai pamer Mereka udah mulai ngecil rumah Bukan pamer Menunjukkan Oh Oke Ya Jadi pelan-pelan mereka sudah mulai naik kelas Kedalam kelas Gak cuman nonton konser Gak cuman jalan-jalan keliling dunia Gak cuman Skena-skena aja Tapi juga udah pada beli rumah tuh Betul Betul Tapi tetep Rumahnya tuh yang Say misalnya townhouse Atau rumahnya yang Cluster-cluster Tapi yang kolaborasi sama Andra Martin Misalnya Sama arsitek siapa Estetik juga tetep Pada akhirnya Jadi intinya kalau mau menyentuh milenials Itu harus ada unsur estetik 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 Iya Iya Terus Apa namanya Proses mengisi rumah tuh Buat mereka juga menjadi satu proses yang Menarik untuk didokumentasikan Menjadi konten Hmm Gitu Cuma Gini ya Gue Gue pengen Pengen kasih pendapat Bukan komentar Gue pengen kasih pendapat Soal memiliki rumah Atau memiliki mobil ini Kalau misalnya memang Kita sama-sama sepakat Bahwa memiliki rumah Kita rumah dulu deh Memiliki rumah itu memang penting Dan teman-teman disini juga ingin Memiliki rumah Atau tempat tinggal Atau hunian gitu Jangan dijadikan pressure ya Jangan dijadikan bahwa Oh Memiliki hunian Harus di umur Say misalnya 30 25 28 No Jangan Karena Kejar itu Semampu lo Hmm Kalau pendapat gue Kalau pendapat gue Supaya apa Supaya gak lo kemudian Menjadi beban Sehingga kemudian Proses memiliki Hunian Atau properti ini Jadi rasanya kayak Berat banget Bok Kesian juga soalnya Karena Ya kita tahu bahwa Kebutuhan hidup sekarang Dengan pendapatan Itu kan Kadang-kadang suka gak match ya Makanya kemudian Jadikan ini ya Sebagai Sebagai Ya itu tadi Kalau misalnya memang Lo merasa bahwa Lucu untuk dijadikan Konten Ya jadikan itu Menjadi sebuah konten Supaya lo merasa happy Mengerjakannya Hmm Kalau memang Apa Konten adalah It's your jam gitu Lo seneng juga ngerjain Ya kan Iya Itu ada yang nanya ya Katanya gini Gaji pegawai Dan sandwich generation Mana bisa nih Di rumah Hmm Iya sih Terus gue juga bingung Gue kadang-kadang Kalau ngeliat payroll Payroll tim gue Gue juga suka gitu Aduh ini Dia gimana ya Cuma Cuma gue mikir gitu Zaman dulu Juga kalau dipikir-pikir Ya memang Ya gaji gue juga Gaji pegawai juga Gitu Sandwich ya sandwich Juga Nah Tau ya Kebeli ya Kebeli juga gitu Iya kan Sebenernya kan juga Zaman kita juga Situasinya sama aja Cuma nominalnya aja Yang berubah gak sih Wah Iya Bener Gue suka sekali sama Dave Gue belajar Gue masalah keuangan tuh Banyak banget belajar sama Dave Guys Iya Selain lo Selain lo memang Menado banget ya Seneng Seneng tampil Seneng barang-barang mewah Gitu ya Gue harusnya gak boleh ngomong gini Cuma Dave itu menurut gue adalah Orang yang sangat realistis Realistis dalam artian ketika dia menggunakan uangnya Kalau dia punya uang dia belanja Kalau dia gak punya uang dia gak akan belanja Itu Dave And I learned that from Dave Sama Ipin nangis loh gue Ya Allah Lo mau Jadi Gue inget banget gitu Waktu lo bilang Nek Disimpen uangnya belanja Iya belanja Tapi lo juga simpen uang Untuk beli rumah Gitu Terus Dave tuh bilang gitu Bahwa kalau beli rumah tuh Semampu lo Kayak Dave tuh mencontohkan ke gue dulu Dia beli rumah pertama kali Bintaro Jalan apa? Kucica apa? Jalan apa itu Bo? Yang udah lo jual sekarang kan ya Bila Kucica ya? Jalan apa? Kucica Dia beli rumah disana Pas gue bilang gini Oh gitu ya Rumah itu gak gede ya Dave? Gak gede Kecil Rumah itu kecil Tapi dia bilang Tapi ini rumah milik gue Dia bilang gitu Itu satu Dan Waktu itu kebutuhan Memang cuma Dave sama adiknya Jadi bener-bener Pas realistis ya Sesuai dengan kebutuhan Dan sesuai dengan apa adanya Di saat semua orang Pada saat itu Celebrity-selebrity Berlomba-lomba Beli rumah di tengah Ingat gak Dave? Betul Beli rumah di tengah Di Jakarta Selatan Jalan ci ini, ci itu Apa segala macem Dia tetap Gue Bintaro Karena gue Mampunya Bintaro Perkara nanti Dia jauh ke tengah Untuk main sama temen-temennya Ya dia akan spare waktu Lebih jauh Lebih panjang Karena mampunya disitu Betul Zaman dulu Waktu gue beli di Bintaro Aduh Bintaro Kayaknya masih Dusun banget Dan semua orang nanya Kenapa tinggal di Bintaro sih Nek? Kenapa tinggal di Bintaro? Jawaban gue cuma satu Karena mampunya memang di Bintaro sayang Sampai dia nabung lagi Dia beli rumah yang sekarang Di tengah kota Bintaro Enggak, eh sorry Apartment loh Rumah burung loh Iya betul Lucu ya menarik ya Memang Gue juga melihat Karena adik gue kan Agen properti ya Agen properti Jadi gue tuh selalu nanya Setiap kali dia close Jual beli Gue selalu nanya Umur berapa tadi klien lo? Umur berapa tadi klien lo? Rata-rata memang Millenial itu nyewa Iya 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 Konten-konten creator Youtuber Gamer Gitu tuh semua sewa Kalaupun ada pembelinya Millenials gitu Beli rumah Itu karena dibeliin orang tua Yang gue pernah cerita Jadi orang tua bilang Dulu Saya Orang tua saya Punya rumahnya 400 meter Saya kawin Saya dibeliin rumah 200 meter Dia bilang gitu Sekarang Anak saya kawin Saya beliin rumah 90 meter Iya kan Anda beda Super mega bintang Dia nyangut loh Hadir dia Enggak Gue beli sendiri Lu Ivan milenial ya? Milenial Dia tuh segue Seumur gue Ivan Oh iya Iya Lu milenial Iya Seumur gue Gitu Jadi Jadi balik lagi gitu ya Ya memang lucu lah Generasi ini Generasi gue ya Iya betul Betul Dan memang harga rumah itu Semakin mahal Gue setuju Gitu ya Kalo Ivan Gunawan Milenial Prinsess Puas Dia beli di Bangkok Dia Iya Dia belum balik ya Lagi Miss Mega Bintang Iya bener Hebat loh dia Gue Gue Itu juga Gue belajar sama Ivan Itu kan Angkatan itu ya Designer-designer itu kan Ivan Barley Almarhum Terus Ade Sagi Almarhum gitu ya Itu menurut gue Mereka pekerja keras loh Semuanya Gila kerja kerasnya Dan Gila Dan Dan Ivan tuh tipikal orang Yang gue tau Ketika dia mau Sesuatu itu akan terjadi Dan dia akan usaha Untuk kesitu Jadi maksud lu ini Dorongan kepada para milenial Kalo memang lu punya Keinginan Kan tadi kita nanya Pengen punya rumah Atau engga Lu bilang pengen 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 Lu bilang Lu udah menikah Atau belum Tetep pengen punya rumah Kalo memang Punya rumah Adalah keinginan lu Udah mau tutup Tahun 2023 nih Coba yuk Kita bikin Goals Untuk tahun 2024 Gitu ya Masukin Keinginan lu punya rumah Terus Berusaha Sekuat tenaga Untuk mulai Mewujudkannya Kalo gue tuh Mulai mewujudkan Punya rumah Itu Belumnya lu harus langsung Serta-merta Dalam 6 bulan ke depan Pengen gitu Tapi lu mulai main Ke Apa tuh namanya Pameran rumah Lihat-lihat rumah Itu juga Law of attraction Terus Kumpulkan Brosur-brosur Daerah mana Yang lu suka Lu mulai cek-cek Harga rumah Terus lu mulai Perbandingkan Harga DP Mulai ngitung-ngitung Dp segini Cicilnya berapa Cari-cari bank Itu tuh kan Itu law of attraction Itu seperti Berhati-hati Sebenernya Dan juga Cercay Bahwa Memang rumah Itu Bener gak? Iya Gue Mau Mengomentari Komentar dulu ya Di kolom komen Soalnya udah banyak Yang meninggalkan Pesan disini Ais Amerikano bilang Kak Iwet kaget Aku pikir Clarence Hydrating Cream Itu buat muka Ternyata bukan Ini bisa buat semua Ais Amerikano Buat badan Juga buat muka Karena dia itu Non-perfume Jadi dia bagus Untuk kulit sensitif Dan kemudian It can improve Hydration and skin barrier Karena ada Extract oatnya Jadi Ini bisa buat semua That's number one Yang kedua Siapa aja deh Ini mungkin Nanti bisa cerita ya Dave ya Gimana waktu itu Lo bisa mencapai Apa namanya Membeli rumah Kalau gaji 5 juta Maksimum cicilan sehat 30% Betul Jadi Cuman 1,5 juta Itu udah termasuk Untuk cicilan rumah Kendaraan Dan lain-lain Ya dapet apa Nah Ini menarik nih Siapa aja Karena gue mau nyaut ke Ax.b Saya lahir tahun 85 Kak Dave Alhamdulillah Udah beli rumah Kecil sih Tapi alhamdulillah Kak Udah punya sendiri Nah Ini juga bagus Jadi Sebenernya gini Gaji 5 juta Maksimum cicilan sehat 30% Di 1,5 juta Udah termasuk Cicilan rumah Kendaraan Dan lain-lain Nah Ini kan artinya Harus bikin skala prioritas Setuju gak sih Dave Artinya kan Dengan cuma 1,5 juta itu Lo harus Prioritaskan Mau apa dulu nih Apakah misalnya Lo punya hutang kartu kredit Berarti mungkin Kartu kreditnya dulu Yang diberesin Sampai kartu kredit beres Baru kemudian Nanti Lo mulai dengan Nabung Untuk cicilan DP Karena kan DP itu Lumayan gede kan Iya kan Cuma Ada lagi nih Ini Adek-adek zaman sekarang Lebih pintar sebenernya Daripada gue Nabung Kalau cuma 1,5 juta Mau dapetin DP Misalnya 100 juta Lumayan lama tuh Aduh lama banget Ngebayangin ini aja Lama banget Lama banget Jadi apa yang harus dilakukan Bisa jadi Adalah Apa tuh namanya Nabungnya mungkin Bukan nabung biasa Harus udah pake Reksadana campuran Misalnya Iya kan Harus udah pake Instrumen keuangan Supaya Apa Supaya Bunganya tuh Lebih cepet Naiknya Gitu Iya betul Dan Betul apa yang Ivan komentarkan ya Anak zaman sekarang Kerja tuh gak bertahan Gimana bang Mau percaya Untuk kasih kredit Nah Itu juga Betul Betul Pada gak betah Karena Lebih emosional gitu ya Dan Kayaknya tuh Very high pace Generation gitu Gak sabaran Bener gak sih Betul 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 Karena Itu dia Ya Tadi juga ada yang nanya kan ya Mendingan Beli mobil dulu Atau beli rumah dulu Nah itu juga That leads on Kepada pertanyaan gue ke lo Tadi kan Iwet Mengeluh Aduh supir gue gak masuk Nyetir di Jakarta tuh Nightmare banget Gitu ya Kalau Generasi sekarang Makanya udah mulai banyak Yang gak pengen punya mobil Dan nyetir deh Bener apa Gak sih temen-temen Iya Gue juga denger itu sih Silahkan Tinggalkan di kolom Komen ya Apakah bener Generasi sekarang Generasi yang Tidak terlalu Memilih Untuk memiliki Kendaraan Pribadi Iya Lu masih pengen punya mobil Apa gak Naufal bilang Bener Oh bener Bener Si Baucho Bener Brian Deleore Bilang True Tuh kan Tuh Kiko Panda bilang Bener Transportasi umum di Jakarta Sekarang modern Dan ter Tip MRA Enak naik transportasi massal Walau rada ribet Oh Mr. A Bukan MRA Iwa Mending ngekar online sih Ratna Bener kak Uni elok Betul Enakan pake ojol Oh Banyak juga yang gak pengen punya mobil Gak pengen punya motor Udah Taksi online aja Kendaraan online aja Transportasi umum aja Gitu Riks bilang Punya mobil Costnya lebih Besar Oh Sebetulnya jawaban Pertanyaan kita yang Diskusi kita yang itu Menjawab Tadi kan juga ada yang nanya ya Yang menyimak Duet siaran pagi hari ini Ada yang nanya Jadi mendingan beli rumah In your opinion Mendingan beli rumah dulu Atau beli mobil dulu Terjawab tuh Kalau temen-temen sekarang Kayaknya yang nonton kita Gak mau Gak pengen punya mobil Jadi jawabannya Pasti Beli rumah dulu Iya 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 Karena mobil tuh adalah Udah pilihan Kendaraan tuh udah pilihan Kesekian ya Iya Betul Oke Berarti Ketika lo memutuskan Untuk membeli rumah Lokasi Yang akan lo pilih Selain yang sesuai Dengan budget lo Juga Yang Jejaring transportasi Umumnya itu Baik Mudah Bener gak? Betul 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 Sekarang tuh banyak yang Gue liat gitu ya Di sosial media Mereka mencari tempat tinggal Atau rumah itu Yang memang Terhubung dengan Jejaring transportasi tadi Kalau misalnya mereka Milih rumah Maka mereka pasti Sudah pasti akan di pinggir kotakan ya Bo ya Nah di pinggir kotakan Yang mereka cari adalah Yang ada stasiun KRL Nah Lo tau Temen gue yang tadi gue sebut Yang mobilnya Rubicon Yang gue baru tau Mobil mahal Iya Dia itu sempet Kan sekarang dia kerjanya di Singapur Masih di perusahaan yang sama Sebelum dipindah tugaskan ke Singapur Perbankan by the way ya Dia kan udah Jabatannya udah tinggi ya Iwet ya Iya Udah direktur apa gitu ya Iya Mekka RL say Sama Ojek Iya Iya Rubiconnya jauh gerok di rumah Iya Buat weekend ya Rubiconnya Buat muter-muter Dibintaro aja Ya Allah Rugi banget Nekka RL Nekka RL ya Nekka RL Ya Allah Tapi lu jangan salah loh Dave Gue makin kesini tuh makin sering sekali Yah Jangankan si direktur-direktur itu Bos gua Bos kita Sukarnak MRT Pulang Oh iya Iya Bagus lah Jadi maksudnya mengurangi kemacetan Aduh gila loh Macet Jakarta tuh Aduh gila loh Iya Bener 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 Itu banyak ternyata Yang memang Yang memang Apa namanya Naik KRL seperti itu Gue gak tau ya Kayaknya tuh memang Orang-orang jaman sekarang itu Lebih Lebih praktis ya Dave Kalau jaman kita itu kan Dulu masih ada kayak gengsi Dulu masa naik kendaraan umum Gue aja jujur ya Gue jujur Gue sendiri tuh masih kadang-kadang Suka ada kayak gitu-gitunya loh Masa? Misalnya gini ya Tapi untuk case-case tertentu Misalnya Gue mau ketemu sama klien Kliiennya nih gue rasa Bahwa memang dia harus diimpres Bukan impress ya Kalau impress kan SD ya SD impress Ini impress Itu gue masih mikir gitu Hari ini gue pake mobil gak ya? Masa? Masih Masih Gue pribadi masih Tapi kalau buat hari-hari Enggak Gue kalau misalnya memang Gue merasa bahwa Lebih praktis Gue naik MRT Atau gue naik kendaraan umum Atau gue naik taksi Gue naik taksi Gitu Tapi kalau misalnya yang kayak Kayak misalnya gue meeting Ada yang gue mesti ketemu siapa gitu ya Itu gue masih suka mikir gitu tuh Atau dateng ke acara Undangan apa Gitu ya Itu gue masih suka mikir tuh Oh Gue enggak lo Lo udah enggak ya? Udah enggak Ih hebat Gue tugas liputan aja Tugas liputan buat majalah bazar Brand-brand Hiso society gitu Tugas liputannya di Plaza Indonesia Dan gue mesti berdandan gitu ya Ketemu dengan ibu-ibu socialite itu Gue sama MRT nek Tetep ya Tetep Bagus Karena cepet Dan gue juga di MRT tuh gue merasa aman Dalam arti gue gak diliatin orang Kalau gue dandan kayak Lenong gitu Karena banyak yang dandan kayak Lenong di MRT tuh Nek Ya Allah Banyak banget gitu Jadi Ya setelah ini Perkara dari Turun dari stasiun MRT Gue masih mesti naik ojek Gue gak bisa jalan Ke rumah gue Nah itu Baga cerita tuh Iya gak sih? Setuju Kan kalau di luar negeri kan Stasiun MRT itu deket Kita bisa jalan kaki di trotoar Gitu Jalan kaki menyaman Sayangnya di kita kan itu Itu masih sebatas mimpi ya yang Iya 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 Gue setuju Gue setuju Ada tuh gue Ada momen-momen kayak gitu Harusnya Harusnya gue cuek aja sih ya Gak usah terlalu gue pikirin hal-hal seperti itu Well anyway Jadi memang Kekurangan transportasi umum di kita tuh menurut gue adalah Enggak terintegrasi aja Belom terintegrasi aja gitu loh wet Iya 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 Rumah gue tuh deket dari MRT Tapi jalan kaki dari rumah gue menuju MRT Angkutan umumnya belum ada Jalan kaki Jalan kakinya gak punya pavement gitu Apa tuh pavement tuh? Apa ya? Trotoar Trotoar Iya Gue Gue jadi kepikiran Kepikiran soal MRT MRT itu lu tau gak sih Kalo itu tuh mahal Eh by the way ini ada Bunda Kor lah katanya Apa nih? Iya Jadi Banyak yang bilang bahwa MRT itu mahal Bener gak sih guys? MRT Gue lupa lu berapa sih Gue sekali ngetak dari Blok A ke Mana tuh? Ketengah kota HI Belasang Indonesia Sekitar 10 ribu atau 15 ribu bukan? Oh 10 ribu itu mahal? Iya Nah coba lu kalo misalnya tiap hari bok Kalo lu tiap hari 10 ribu dikali 20 hari 200 ribu Sorry 400 ribu Eh 14 ribu Nah 18 ribu? Oh Satu stasiun 3.500 Itungannya gitu Pak Iya Mahal bok MRT tuh mahal ternyata Menurut orang-orang Oh Akankah dia menjadi lebih murah? Belum tau Kalo itu Oh Mahalan LRT LRT tuh yang mana ya web? LRT tuh yang 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 ke pinggir kota Yang dari kuningan Yang lewat kuningan Yang melayang dia Oh Oh Dia lebih menjamah Apa Turun-turun kota Oh Iya Jadi ke Bekasi tuh bisa pake LRT Ke Cibubur bisa pake LRT Tuh ada yang bilang Ketengah turun harga gak mungkin Yang ada malah Mungkin naik ya Tapi ya web Kalo kualitas Dan memang itu Yang memang harus dijaga Untuk mempertahankan Fasilitasnya Why not Iya 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 Cuma ya itu tadi Apa namanya Gue tuh kan kadang-kadang suka bilang gitu ya Sama tim gue itu Gue bilang bahwa Eh Naik MRT aja Gitu gue bilang Kan praktis banget tuh Deket gini gitu Gini gitu Mereka bilang gini Itu mahal loh mas Terus gue gini Oh gitu Gue bilang gitu Iya mahal Terus gue hitung-hitungan lah sama dia Ya misalnya 14 ribu gitu ya Dikali 20 kan ya 280 ribu Itu baru satu kali jalan Kalo misalnya dua kali jalan Bolak-balik 560 560 belum sama gojeknya Sama grabnya Kalo dia harus nyambung lagi Jadi bisa Bisa sampe 1 jutaan Misalnya gaji mereka sekitar Misalnya 6 juta gitu ya Udah 5 juta tinggal sisanya Belum makan Belum mereka kos Kalo mereka harus kos gitu Betul Makanya kan First jobber yang tadi lu bilang itu Aduh dengan living cost itu semakin mahal Gimana caranya ya No wonder jajannya Jajannya cuma di family mart ya By the way I discovered last week ya Ternyata gue cocok sekali loh Dengan kopi family mart Yang cuma 7 ribu Apa 15 ribu ya Iya 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 Gue gak tau harganya Tapi murah memang Terus emang kenapa Belum sama lo Belum Jadi iwet Oh my god Selama ini kan gue pikir kopi murah Gue tuh kan ngopi cuman kopi kapal api di rumah ya Iya Gue tuh jarang pergi-pergi ngopi Well Ya ngopi Ais americano Tapi maksudnya Kopi kenangan Apalah-apalah gitu Ponakan gue aja gitu Kopi apa gitu ya Terus Adik gue bilang gitu Eh kopi family mart itu enak loh kak Katanya gitu Tau dari mana loh Gue bilang gitu Dari tiktok Oh iya Eh gue pengen nyobain dong Gue bilang gitu Jadi kita sengaja Pergi ke Bintaro Plaza Nyari family mart Dan harganya 15 ribu ya 15 ribu Dan gue cocok loh iwet Oh iya Gue cocok Itu ice Ice americano Cocok dalam arti Nggak asem Lo tau kan Iya Sorry to say Kopi 40 ribu yang biasa gue minum tuh Kalo gue mau ke salon Atau gue lagi Treatment Di Bow Bakery itu Oh iya Kopi sama croissant Itu abis 120 ribu Gue sampe lupa Kopinya berapa Asem Bok Oh iya Mendingan gue family mart Ih gue sih Di deket gue ada family mart Ih gue akan berdoa tau gak lo Di apartemen gue buka family mart selalu Lo keren gak pindah apartemen gue Apartemen gue ada dua family mart disini Yuk Kok di apartemen gue gak ada sih Gatau Belum menjangkau kali Aduh gue pengen banget tau gak lo Family mart Oh best Kopinya best Kalo gue baru menemukan bahwa Kopi kenangan itu Rasanya sama-sama dengan kopi yang inisialnya S Yang harganya jauh lebih mahal Mana aja long Gue tuh suka sekali kopi kenangan loh Iya Gue Gue tuh sampe gini Gue tuh kemana aja sih gak nyobain ini Dan untungnya di apartemen gue ada kopi kenangan Jadi gue kalo weekend itu Ritual gue gue turun ke bawah Gue ngopi disitu duduk gitu ngobrol sama baristanya That's it Gak selalu yang mahal itu enak Betul That is so 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 true Gak selalu yang mahal itu enak Aduh Banget Iya banget Kayaknya ya Pelajaran yang bisa kita ambil Dari obrolan pagi ini tuh adalah Itu tadi Kemewahan itu sebenernya hanya imajinasi Bukan imajinasi Imaji Imaji tuh bahasa gampangnya apa ya Bo ya Cuman di permukaan Sorry Karena gue lagi belajar Nanti malam kan gue akan Tugas red carpet Piala Citra FFI 2023 Jadi kan gue baca ya Ternyata tema mereka tahun ini adalah Citra Citra itu artinya Bayangan atau seperti yang tadi lo bilang Imaji Yes Jadi kan imajinasi itu apa ya Citra Jadi kemewahan itu cuman citra Makanya becandaan gue sama temen-temen gue Ya Ya Itu gini Citra em Em Citra Botas baru Citra em Citra Citra Perkara itu Perkara itu masih nyicil Itu ngutang Serah deh ya Pokoknya citra aja dulu gitu kan Yes Citra Yang dibeli itu citranya Barangnya emang sama aja Oh cobain coklatnya family mart selain kopi Oh coklat apa nih Ais coklat gitu Oh iya iya Coba ya Coba ya Jadi Balik lagi ya Gue merasa bahwa Iya segala sesuatu itu Memang bener-bener citranya yang kita beli Dan Membeli citra itu Kayak membeli asap gitu Akhirnya dia akan hilang Gak bisa kita pegang Gue contohin gitu ya Gue selalu biasa pagi Kopi gue adalah Si kopi yang depannya S itu Gitu ya Itu harganya mahal sekali kan 45 sampai 50 ribu Kalau pakai oatmeal Itu 50 ribuan Kalau gue gak salah Sementara gue baru menemukan Kopi kenangan tuh Dengan ukuran yang sama Dengan kualitas yang sama Dengan rasa yang sama Itu 30 ribu Bedanya 20 ribu loh Hampir setengahnya Bener gak? Iya Iya kan Dari situ terus gue berpikir gini Rasanya sama kok Dan Gak membuat gue juga kemudian It doesn't make me less Gak membuat gue kemudian lebih rendah You know what I mean? Cuma Itu termasuk juga sama dengan Kayak misalnya apa ya tadi ya Masalah naik kendaraan Yang penting kan adalah Lo bisa berpindah dari satu titik Ke titik yang lain Lo gak keujanan Lo gak kepanasan That's the most important thing Apakah mobilnya Atau kendaraannya itu Rubicon Apakah itu kendaraannya Alphard Apakah itu kendaraannya Cuman Innova Atau Xenia Atau apapun Doesn't matter Cuma Yang harus kita kuatkan adalah Hidup di Jakarta Kadang-kadang tuh kita suka Terbawa sama Citra tadi Nah Harus begini harus begitu Gitu gak sih? Betul Gue setuju Gue setuju sekali Nah Karena ya iwet ya Dulu gue yang gak punya duit Gue mengejar Untuk ada di posisi A Terus ketika sampai di A Gue merasa hidup gue itu di penjara Oleh citra Harus begini Harus begitu Orang di A itu Gak boleh naik taksi Di pinggir jalan Kalo naik taksi Harus yang silver bird Orang yang A itu gak boleh makan Steak yang ada di food court Nanti bajunya bau Harus makan ini Harus makan itu Gue merasa kayaknya gue di penjara Terus akhirnya Later on On my journey I discovered Kemewahan sejati dalam hidup Adalah orang yang Paling bebas memilih Iwet Iya 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 Kok ada motor lewat Bukan bukan Mesin kopi gue Oh besok Tiba-tiba Tiba-tiba motor masuk ke sini Undi yang berladiah Kayak gebiar BCA Sementara lo kan tinggal di lantai 23 Gue gini Kok ada motor lewat Tapi Tapi bener Gue setuju sama lo gitu Bahwa Temen-temen Ini pelajaran buat kita gitu ya Terus gue ngeliat gitu ya Kayak bos-bos perusahaan Yang 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 gede-gede gitu ya Atau owner-owner perusahaan I'm so sorry But they look ugly Iya Iya Jadi They look ugly Iya betul Itu sama kayak Gue mikir gini Andrid Gue sama dia menteran gue Sementara I know for sure Uangnya dia lebih banyak Daripada gue Ada yang bilang katanya Coba diulang Kak Diulang Menurut gue Ini pendapat pribadi gue ya Kemewahan sejati dalam hidup Adalah ketika Kebebasan Ketika lo punya kebebasan Dalam memilih Iya dong Kayak temen gue Michael Hari ini Dia mau memilih KRL Go Hari ini dia memilih Mau beli kangkung Di pasar modern Pake Rubicon Go Kebebasan untuk memilih Jadi ya Dan Dia tetap melakukannya Dengan His head up high Gak yang terus Kalo naik Rubicon Jumawa Kalo naik KRL Ngumpet-ngumpet Kayak maling Tidak 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 Iya gak sih Itu menurut gue adalah The true luxury in life Iya 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 That's what we have to learn Gimana kita bisa Tidak terimbas Sama kehidupan Di ibu kota Gimana kita bisa Bertahan Dengan jati diri kita Tanpa kemudian Harus berusaha Menjadi ini Menjadi itu Demi citra Atau Imaji Yang ingin kita capai Itu juga Pake dulu Ah Clarence hand Apa ini namanya Hydrating creamnya Becil Becil Iya kan Iya gak Bener Dan Nurif aja Naik MRT Bener banget Dan itu juga yang gue pelajari Dari Becky ya Maksudnya Dia itu Bangsa tubuhnya Ketika dia bawa Birkin Sama bahasa tubuhnya Ketika dia bawa Tas gratisan Dari Indomaret Sama aja Sama aja Bag itu tipikal Yang suka Suka pake tote bag Dari pameran guys Sama aja Buat dia Jadi gue pikir gini Oh yaudah Gue akan meng-copy itu Jadi maksudnya gue Ketika gue pake Jam tangan Garfin Atau gue pake jam tangan Garfield Bahasa tubuh gue akan sama Gue pake gas Apa gue pake baju olahraga Gue jalan Naik Turun dari MRT Atau turun dari Silverbird Gue akan sama Bahasa tubuh gue Iya Dan gue suka ya Satu hal nih guys Yang pengen gue share Gue seneng sekali Gue bisa dikelilingnya Sama senior-senior Seperti Becky Seperti Dave Dan teman-teman yang lain gitu Kenapa? Karena mereka itu Mencontohkan kepada gue Tentang ya itu tadi Bahwa Enggak Bukan kemewahannya It's your skill It's yourself Beda loh Sama anak jaman sekarang Gue Iya Anak jaman sekarang itu kan Mereka mendewakan Kesultanan itu kan Betul Iya Iya Itu juga miris ya Kemarin gue juga Diceritain nih Gue gak usah cerita Kliennya apa ya Gue kan sempet diundang Ngerasain lah Sehari jadi Gara-gara TikTok nih Gue ngerasain hidup jadi Influencer Influencer Mas Iwet Oke Mas Go Gue kan sempet diundang Beauty Beauty Bazaar Atau apalah gitu Sama brand kosmetik Kemarin ke Bandung Iya Apa jadi tamu gitu Dateng ke booth Selama sejam Kayak pekerjaan influencer gitu Sebelum gue influencer Ada satu influencer Dateng di booth yang berbeda Nah kalo bukan Bo Dateng cuma berduaan aja Sama manager gue Iya Kaga ada Kalau mereka banyak Anturasnya Gue dateng udah pake baju Dateng berduaan aja Sama manager gue Ya udah manager Ya terus gak bawa orang Sosial media Karena gak punya Yang bawa hati juga Yang ngambil-ngambilin Story-story Iya video-video Foto-foto Dan bahasa tubuh gue sama aja Sementara influencer yang sebelum gue tuh Bo Influencernya satu Orang sosial medianya empat Manajernya dua Road manajernya satu Asisten lima Jadi satu ruangan itu penuh Terus jadi siang Klien gue gini Kakak ruangannya penuh Kakak mau nunggu di mana Saya nunggu di booth aja Saya nunggu di pinggir Terus jadi kliennya tuh bikin diskusi Mengenai hal itu Jadi kliennya sekarang udah No longer Mau memenuhi permintaan Influencer Meng-hire Influencer yang Influencernya cuma satu Anturasnya dua belas Mereka udah gak mau Karena mereka ngeliat Kita hire si Dave aja juga Cuman satu Bisa Terus gue gini Aduh I feel bad loh Kan kasihan mereka Mungkin mereka memang butuh Nah kalo gue emang gak butuh Gue Gue pengen cerita Soal ini Gue pengen cerita soal ini Tapi sebelum Gue terus jadi minder loh Iwet Gue gak jadi minder Gue tapi mau menyapa dulu selamat pagi Untuk temen-temen yang baru aja gabung disini Ya mungkin ada yang nyampe ke FYP nya teman-teman Ini adalah duet siaran pagi Kita dari tadi sampe belum nyapa loh temen-temen Dave Duet siaran pagi Dave Iwet siaran pagi di TikTok Kita bikin siaran untuk ngobrol-ngobrol Dan berharap ada sesuatu yang bisa Kita sama-sama pelajari dalam siaran ini Good morning And yes Ini adalah Clarence Hydrating Cream Ini bagus sekali untuk semua Karena it improves your Apa namanya Hydration Ya melembabkan Dan juga skin barrier Karena dia mengandung Oat Extract Fragrance Free Ceramide Hyaluronic Acid Dan juga dia mengandung Panthenol Nah Gue lanjutin cerita soal tadi Dave Tadi kan Dave bilang gitu ya Bahwa Iya influencer zaman sekarang tuh mereka Dateng dengan Mungkin 5 orang rombongannya gitu 6 orang Ini terjadi sama seorang teman gue Artis Gue gak usah sebut deh Dia profesinya apa Pokoknya celebrity lah ya Celebrity yang sudah berkarya Lebih dari 20 tahun Gitu ya Lebih dari 20 tahun Suatu hari Dia mendapatkan pekerjaan Keluar negeri bo Keluar negeri Dia mendapatkan pekerjaan Keluar negeri Dia berangkat Bener-bener hanya bersama Dengan manajernya Hmm Not even with a stylist Atau makeup and hairdo Hmm Oke Jadi karena dia udah terbiasa Bahwa ya gue Gue tuh harus bisa Make up sendiri Hmm Gitu ya Karena itu adalah skill Hmm Skill Lalu kemudian stylist Oke dia pake stylist Tapi stylistnya Hanya nyusunin bajunya Dari Jakarta Hmm Hmm Baju itu udah disiapin semua Dalam kopornya dia Udah ada foto-fotonya Jadi tinggal Tinggal nyusun aja Nanti tinggal pake Gitu ya Terus dia kaget Di pesawat itu Dia ada celebrity lain nih Masih adek-adek Hmm Baru memulai Sekitar 3 tahun 4 tahun lah Gitu ya Belum lama Tapi memang sudah terkenal sekali Ade ini bawa 4 Eh 3 orang Jadi mereka berempat Mereka naik business kelas kan Di pesawat itu mereka berempat Terus temen gue gini Heh Berempat banget nih Hmm Gitu ya Berempat tuh ada Ayahnya satu Ada manajernya satu Ada satu asisten Di pesawat itu Terus dia gini Kok gue sendirian Mulai Mulai ngedredak dia Kok gue sendirian gitu ya Apakah seharusnya Manager gue di depan juga Duduk sama gue Gitu Terus Sampai sana Iya Terus dia masih mikir Cuman berempat Ya udahlah Gitu ya Berempat aja Terus Begitu landing Dijemput Naik mobil Mereka naik mobil yang sama Eh enggak Si adek-adek ini naiknya Kayak van gede gitu Bo Van mewah Gitu Terus Oh kamu naik mobilnya itu Sementara dia mobilnya Cuman yang memang Iya pake Alphard Si pake Alphard Iya kak Soalnya tim aku Ada Total 8 orang Wow Terus temen gue gini Kamu berdelapan Terus Dia si adek ini bilang Iya Soalnya kan aku bawa orang rambut Stylist aku Makeup aku Terus kemudian Ada orang social media Terus temen gue gini Oh gitu Ke Eropa loh say Bukan ke Bandung say Iya Terus temen gue gini Oh gitu Dia mulai minder Dia mulai minder Dia mulai mempertanyakan Keberadaan dirinya Apa gue yang salah Gitu ya Iya Ini apa gue yang kurang terkenal Apa gue yang salah Apa manajer gue dealnya salah Atau gimana sih nih Terus kerjaannya gitu ya Sama Bahkan sebenernya Porsi pekerjaannya Sorry temen gue yang brand ambasador Oh yang ini cuma sekedar influencer aja gitu Ya KOL lah gitu ya KOL gitu maksudnya Terus temen gue Temen gue kayak gini Karena sebetulnya Kontrak gue tuh masih brand ambasador kan ya Bingung nih Bo Ya itu dia Ini komentarnya Adri Komentarnya Adri menarik Karena sekarang Orang-orang yang berharga Untuk menjadi Bukan Inspirasi Untuk menjadi Terus beberapa komentar temen-temen Karena influencer zaman sekarang itu Mereka Inspirasi Kehedonan Itu juga yang kayaknya perlu kita sentil sedikit ya Iwet ya Karena Sorry Influencer yang gue temui di Bandung itu Bukan mikro influencer loh Iwet Bukan makro sorry lo rala Bukan makro not even makro loh Jadi Mikro Yang gue bilang gini Oh I thought she's just another pretty lady Who dress up nice And wants to come to the event Karena dia dandan disitu Stylisnya ngedandanin gitu Pake baju Oh abis itu dia baru ganti baju Jadi gue pikir Oh pasti seseorang nih gitu Tapi I think she's I thought she was just another pretty lady Oh ternyata influencer Oke oke Good 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 gitu You know Dan gue Betul gitu Kehedonan Kalau lu cuma mau Kalau lu cuma mau Influen kehedonan Gue pikir kita butuh lebih dari itu Di hidup Iya 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 Tapi Tapi Gak sirip loh Gue gak sirip Iya Apa yang Apa yang kita obrolin disini Ya kita cuma Cuma melihat gitu ya Bahwa Oh oke Sekarang tuh kayak begini Keadaannya It's different Dengan zaman kita dulu Dulu Apalagi kan Kalau kita kan kategorinya MC ya Bo ya Kan Kalau di dunia entertainment tuh guys Ada Ada kayak tiernya Ada levelnya gitu Paling tinggi tuh Bintang film Gitu ya Bintang film tuh udah kayak Wah gitu Terus kemudian Di bawah bintang film tuh Ada lagi Penyanyi Penyanyi Ya Penyanyi gitu Abis penyanyi Baru kemudian Presenter Atau MC Bener gak Dave? Di bawah penyanyi Model Oh iya Lupa Model Tapi supermodel ya Iya Bener dong Supermodel Habis supermodel Baru kemudian MC Presenter Iya MC Presenter Iya Karena Di bawahnya Ini berdasarkan perlakuan Klien dan masyarakat ya Iya Di bawahnya MC Presenter Baru tuh Apa Asher Jaga-jaga Kollektor Kollektor Yang suka jaga di depan Itu gadis-gadis angpau Iya Iya Gitu Karena Karena apa Karena Apa namanya Kita tuh Kalau MC Presenter Mempresent mereka Para Bintang film ini Para penyanyi ini Jadi kita tuh yang Datangnya duluan Kita yang mesti GR Memahami sekali Semua rundown acara Mereka datangnya tinggal Sepuluh menit Sebelum acara Gitu ya Dan itu juga dari Urutan honor Juga itu berlaku ya Say MC Presenter Maaf share honornya Hai Cuma Ya gue balik lagi gitu ya Bahwa Ya kalau MC tuh Yaudah Gue tuh pengalaman Gue cuma datang Berdua aja Sama manager gue Pesinetron dimana Bo Pesinetron ya aktor lah Sama kayak bintang film lah Itu mah hitungannya ya Iya Sama persinetron tuh jarang Ada acara off air Mereka sibuk stripping Iya jarang ya Itu sebabnya Gue pernah cerita gak sih Yang gue ng-MC Gue ini MC nih Sesama MC Peer sesama MC Iya Gue ng-MC keluar kota Kawinan MC-nya empat Hmm Gue satu-satunya MC senior Yang lain tuh MC Lebih muda-muda Jauh lebih terkenal dari gue Hmm Ya semua bisnis lah Semua Pasti ridersnya terbang Naik bisnis kelas Cuman Canya Si MC paling tua ini Bisnis kelasnya sendiri Iya Si yang MC muda-muda Berempat ini Bisnis kelasnya Minimal dua Ada yang nyampe tiga Iya Oke Ada yang Rombongannya Ada yang cuman sama manager Ada yang sama make up artis Ada yang sama asisten Yang gue bingung Laki-laki juga datang Bawa make up artis Nah itu gue bingung Ya Tapi kan gue pikir Oh yaudah mungkin dia Perlu ya Buat ngeblow rambutnya Kali Ya well beda-beda lah ya Beda-beda Gue emak cuma berdua ya Tapi yang berhentap Terus begitu turun gitu Kan biasa janjian Kak kita kulineran dong Kak kulineran Ih kita tuh MC di tempat sama Iya-iya yang MC di tempat sama Kulineran dong Ayo Ayo Udah dong Cret Nyampe Terus semua pisah dengan LO masing-masing Cuman gue nek Yang dijemput pake Avanza Yang lain dengan Alphard Terus kan mereka nih Anak manis Terus mereka jadi kayak Gak enak sendiri gitu loh Kakak mobilnya mana gue gini Ini punya saya Ini punya aku Ini punya aku Ini punya aku Ini punya aku Kakak mobilnya mana Yang ini Aku bilang gitu Aku pikir ini mobil LO nya Ini yang jemput aku Aku bilang gitu Kakak gak mau ikut mobil kita aja Gak usah Kita janjian aja di restorannya Terus di restorannya dia bilang Oh Innova bukan Avanza Innova sorry Gue baru mau bilang Mbak Wati Gila juga dia pake Avanza Innova Innova Terus sambil mata Maaf ya teman-teman Teman saya emang suka gak ngerti mobil Kadang-kadang Alphard dia bilang juga Innova Enggak Baru mereka ngajarin gue Kak Boleh kak Kalo minta dijemput di luar kota Itu pake Alphard Terus gue nanya loh Gue nanya sama mereka Supaya apa Ya kan Supaya citra Kenyamanan Dan kan tugas di luar kota kita jadi nyaman Kayak kita di Jakarta Lah di Jakarta aja gue biasa naik APV Nek Tapi Tapi gue nanggepin ini ya Soal ini sedikit lagi deh Kita udah jam 8 sebenernya Tadi gue juga telat Jadi gak apa-apa kita lebihin sedikit Gue tuh akhirnya mengerti Kenapa orang harus naik bisnis class Kenapa Namanya bisnis class kan Dave Karena itu bisnis trip Karena itu untuk bisnis people Iya Which bisnis people itu Memang asumsinya adalah Mereka itu bener-bener berangkat Dari satu tempat Habis selesai meeting Kemudian mereka harus masuk ke pesawat Itu adalah satu-satunya momen Untuk mereka beristirahat Lalu kemudian mereka akan lanjut meeting lagi That's why they need that space That luxury Untuk mereka bisa zen lagi Karena gue Makin kesini kan Gue mulai makan Makin banyak berteman gitu Ada temen gue yang bener-bener kayak All the way Dia selalu pake bisnis class Terus gue nanya Kerjaan lo apa Jadi kerjaan dia tuh Aduh gue lupa namanya apa Tapi dia bisa yang Bisa yang tipikal gini loh Yang breakfast di Singapura Meeting Terus dia kembali ke Jakarta Dia meeting lagi Terus kemudian dia terbang ke Surabaya That's why Orang ini butuh bisnis class Karena bisnis class bukan hanya kenyamanan itu Kenyamanan kayak Lo mau ganti flight dengan cepat Bisa Itu kalau gue Iya kan Ganti flight dengan cepat Bisa lebih fleksibel Lalu kemudian dia bisa punya akses Untuk datang agak lebih mepet Ya Dia punya jalur lebih cepat Untuk masuk ke dalam pesawat Karena dia mepet datengnya Bukan karena bangun kesiangan Bukan Ya Hal-hal seperti itu Lalu kemudian Temen gue ini lagi juga suka Bisnis trip ke luar negeri Kenapa bisnis trip ke luar negeri Terus pake bisnis class Karena dia harus tidur di pesawat Karena ketika dia nyampe tuh Ada perbedaan waktu 7 jam 6 jam 5 jam Nah dia butuh Tempat space itu Untuk dia tidur Beneran Ani ambil tanda gini Berarti Ani-Ani juga Kalau lagi bisnis trip Emang perlunya Pake bisnis Tentu Karena itu juga pekerjaan Di dalam pesawat itu Dia butuh zen moment Ketika begitu landing Dia harus sibuk Menghibur Karena dia adalah Cheerleader ya Lu pikir capek Split melulu Dah Kita pamit yuk guys Guys Enjoy Hari apa sih nih Hari Selasa Hari Selasa Selamat menikmati Hari Selasanya ya guys Nanti ditonton Nanti aku kasih tau ya Aku mau liputan Red carpet Piala citra nih Malam ini nih Guys Supaya kulitnya mulus Pake kelah Biar lebih lembab kulitnya Ntar lu interview gue dong Di red carpet Gue takut orang udah pada lupa Amu gue Ih lu bukan bintang Lu mah MC MC tuh di atas Asher Gue mau wawancara di atas aja Bintang-bintang film Yang gue wawancara Lu mah jahat Udah sama tembikar Sama temen juga Masih digituin temennya Mungkin mah di bawah tuh Gue mau wawancara Wawancara yang di atas-atas aja Lu mah cuma datang sendiri Lagi gak bawa anturash Ngapain gue wawancara lu Kurang bintang Mataharinya cuma satu Gue mau wawancara orang yang datang Mataharinya sepuluh Ya si low banget nih Terang banget dah Mataharinya sepuluh Bye gengs